Saya dulu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Pada bulan 5, tanggal 9, saya mendapatkan undangan Untuk menaktifkan sebagai Kepala Bidang Damkan Pada saat itu saya juga heran kenapa bisa saya diperhentikan Namun alasannya Kepala BKD bahwa itu adalah hasil restrukturisasi atau perampingan Jadi Kepala Bidang Damkan itu dilugur menjadi Kepala Seksi Bergabung pada Satuan Polisi Pemperan Hari ini ke DPR dalam rangka apa Pak Sarbini? Jadi saya tiba-tiba dapat telpon dari Pak Kutuar, Pak Saruling Al-Arib Untuk disuruh datang dan rangka membicarakan mengenai penonaktifan kami semua Yang sekitar 400 orang Itu yang kami bicarakan, jadi kami berada di ruangannya Pak Wakil Kutua Dengan beberapa teman, sekitar 9 orang Itu mau pilih dari teman-teman yang tidak sama ada Ini Bapak dinonjokkan di eranya siapa Pak? Di eranya Pak Sigurman Suleiman Ada harapannya untuk PJ Gubernur yang Pak? Jadi, ya semoga kami semua ini dapat ditembalikan lagi Di posisi semula Jadi, satu-satunya cara untuk kita semua minta untuk dikembalikan Karena saya berterminologi seperti ini Kami bukan dapat demosi, bukan demosi Karena demosi itu adalah seseorang ASN yang melakukan pelanggaran Itu baru demosi Tapi kami lebih condong mengatakan mendapatkan degradasi Karena kami semua ini tidak punya kesalahan Kalau dikatakan, bilang demker itu adalah perampingan Sehingga menjadi seksi Bagaimana dengan teman saya ini Pak Rais Yang kebetulan di Badang Bapinda Pendapatan daerah itu tidak ada perampingan Tidak ada perampingan Jadi, jadi non-job kemudian diganti oleh anak buahnya sendiri Tidak ada bet good Paksana Sampai jumpa Sampai jumpa Thank you Terima kasih.